Intro Berikut adalah cara memanfaatkan Google Classroom dalam bebelajaran tahap demi tahap. Yang pertama, masuk classroom. Masuk classroom. Cara yang paling mudah untuk masuk classroom adalah dengan membuka Gmail kita dulu. Misalkan kita bisa buka Gmail memakai akun belajar ID. Kemudian kita lihat di pojok kanan atas ada 3.9. Klik aplikasi Google maka akan muncul icon Classroom. Pilih ikon Classroom seperti gambar. Kita klik, maka kita akan masuk ke Classroom. Membuat kelas langkah berikutnya. Setelah masuk ke Classroom, kalau kita sudah membuat kelas, kita akan nampil kelas-kelas kita seperti ini. Nah, yang belum kita harus membuat kelas untuk kelas yang kita ampuh. Caranya di pojok kanan atas ada tanda tambah, ada dua pilihan, ada gabung kelas, ini untuk siswa, dan untuk guru kita klik bagian yang bawah, yaitu yang buat kelas. Yang untuk atas, gabung kelas, itu untuk siswa, untuk guru, buat kelas akan tampil seperti ini setelah kita klik. Yang paling penting di sini adalah mengisi nama kelas-kelas yang kita akan ampuh. Bagian bawah, itu opsional, kita isi misalkan di kelas 12 IPA. Jangan lupa dihancurkan untuk menulis juga kelas 241, misalkan tahunnya kita mengajar. Karena mungkin tahun depan kita kelas 241, tahunnya berbeda. Supaya tidak ada kelas yang sama di classroom kita. Jadi kita isi tahun. Kemudian setelah itu cukup, kita klik buat. Ya, seperti ini. Ya, kita tunggu sebentar, maka kelas kita jadi. 241 tahun 2022, seperti itu. Kelas ini sudah siap. Kelas yang sudah jadi ini, bagian yang penting, salah satunya adalah adanya kode kelas kita. Di sini, tampak bisa kita berbesar, seperti ini. Ini adalah kode kelas yang akan kita kirimkan nanti untuk siswa kita bergabung. Bisa kita kirimkan lewat WA atau di Google Chat. Atau di forum. Untuk pengaturan kelas kita bisa klik ikon pengaturan kelas di kanan atas. Seperti ini, kemudian akan tampil setelan kelas. Di setelan kelas, di bawahnya ada detail kelas. Detail kelas ini yang wajib diisi 12. Nama kelasnya, yang deskripsi bagian ruang, itu opsional. Kita bisa lewatkan dulu, kita lengkapi kemudian. Kemudian untuk bagian umum, itu ada kelola undangan. Itu bisa diaktifkan. Deportnya diaktifkan. Kemudian, kalau diaktifkan ada tampil kode kelas. Kode kelas ini akan tampil dilihat di siswa yang bergabung. Kode kelas ini bisa diaktifkan, bisa juga di non-aktifkan. Di non-aktifkan jika semua siswa sudah bergabung. Dan kita berharap tidak ada lagi siswa dari kelas lain yang bergabung di kelas kita. Maka kita non-aktifkan. Kita aktifkan kembali, karena siswa belum bergabung semuanya. Kemudian, kita bisa lihat. Selanjutnya, yang penting itu adalah kelola link mid. Di kelas kita, kita bisa buat link mid. Sehingga setiap siswa yang masuk kelas dan kita ingin berkomunikasi online, kita bisa tinggal klik link yang tampil. Dengan cara kita klik buat link mid. Buat link mid-nya tampil seperti tampilan di atas, klik berikut. Kita tunggu sebentar, maka tampil link mid-nya seperti ini. Ini berarti kita setting. Yang penting, dapat dilihat oleh siswa. Terakhir penilaian, sebaiknya kita pika. Pakai di post saja. Jadi, penghitungan nilai nanti akan tampil di daftar nilai langsung. Jangan lupa, yang terakhir, pojok kanan atas, klik simpan. Kita telah selesai membuat pengaturan setelan kelas kita. Fitur kelas ada empat ya. Ada porong, tugas kelas, anggota, dan eduk. Porong digunakan untuk saling berkomunikasi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa di kelas yang ada. Kemudian, tegas kelas itu ada bermacam-macam. Digunakan untuk mengirimkan berbagai macam tugas dalam bentuk puis, pertanyaan, materi, atau video. Dan ada hal yang baru di belajar ID adalah adanya fitur topik di mana kita bisa memilah-milah mengelompokkan tugas berdasarkan topik-topik yang kita buat supaya mudah dikelola. Kemudian, ada fitur anggota. Ini pertama, bisa kita menambahkan jumlah guru Kita mengundang kawan lain yang bisa masuk sebagai guru untuk mengajar di kelas yang sama jika kita team teaching juga nilai nilai itu akan menampilkan nilai kelas dari tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa Jadi, otomatis akan tampil kita tidak usah repot-repot membuat daftar nilai Seperti ini, misalkan setiap tugas itu akan ada rata-rata dan semua nilai yang dikerjakan oleh siswa akan tampil disini. Jadi, ini yang sangat membuat kita sebagai guru menjadi jauh lebih mudah menggunakan karena kita tidak repot-repot membuat daftar nilai bisa kita frame dalam bentuk Excel nantinya kelas yang sudah kita buat tentu saja harus kita bagikan undangan ke anak-anak kita kita lihat dengan cara klik kode kelas kita bisa salin link undangan dengan mengklik titik tiga atau memperbesar kode kelas seperti ini maka akan tampil kondisi diperbesar kemudian di bawahnya ada klik salin link undangan setelah tersalin kita bisa pastikan ke grup WA di kelas kita kirimkan ke anak-anak untuk bergabung di kelas dengan kode yang kita kirimkan atau Google Chat atau email barangkali bisa juga membuat topik ada fitur baru untuk memperendah pemanfaatan password yaitu adanya untuk membuat topik cara adalah dengan klik tugas-tugas kemudian kita tambah kedua paling bawah icon topik fitur ini digunakan untuk mempermudah mengelola tugasnya jadi setelah tampil sepertinya tambahkan topik kita ingin tinggal mengetikkan aja topik yang kita inginkan misalnya genetika gitu ya pada topik sepat burun seperti gitu kita bisa memasukkan tugas segala topik-topik yang kita buat sehingga lapang-melola kelas kita menjadi terbuka mengelola materi setelah kita siapkan segalanya sekarang kita bersiap untuk mengirimkan materi kepada anak kita itu dengan cara mengelola materi pertama tugas kelas klik buat kemudian klik materi kita harus lebih dulu memberi judul materi yang akan kita kirimkan misalkan modul apa materi bisa dalam bentuk tulisan gambar atau video yang nanti akan tampil di kelas masing-masing di akun seswa yang ikut pilihan cara mengirim materi juga bermacam-macam deskripsi itu opsional boleh di misi yang tidak yang pertama kita bisa mengirimkan upload dari drive kita jika materi modul atau video dari drive bisa dari komputer kita kemudian bisa juga dari url link atau kita bisa mengirimkan materi dari youtube yang kita ingin video dari youtube yang bisa dilakukan sesuai pelajaran kita akan mengirimkan materi yang bisa kita seperti itu kita akan mengirimkan materi secara setelah tampil positif maka akan terkirim semuanya ke siswa terima Terima kasih. 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 Terima kasih.